Saudara seorang kasih pemerintahan desa atau dikenal dengan Jogoboyo Desa Catur Tunggal Depok Sleman berinisial ANS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejati DIY karena diduga menerima suap ratusan juta rupiah. Terjeratnya kasih pemerintahan desa atau dikenal dengan Jogoboyo Desa Catur Tunggal Depok Sleman berinisial ANS dalam kasus Mafia Tanah Kas Desa merupakan bagian dari kelompok kasus Direktur Utama PT Destama Putri Sentosa Robinson Saalino dan mantan Lurah Catur Tunggal Agus Santoso sekitar tahun 2018. Tersangka bertemu Robinson yang telah mengajukan permohonan sewa tanah kas desa untuk lahan lebih dari 11.000 meter persegi. Meski izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum turun, tetapi Robinson Saalino telah menggunakan tanah tersebut untuk membangun rumah dan vila. Bahkan sewa tanah kas desa itu telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan surat perjanjian investasi dalam jangka waktu 20 tahun. Tersangka telah meminta uang kepada Robinson senilai 25 juta pada 25 November 2022 dan 12 Agustus 2022 15 juta rupiah untuk ditransfer ke rekening miliknya. Bahkan sekitar September-Oktober 2022 tersangka pernah menerima uang tunai sebesar 100 juta rupiah dari saksi Robinson Saalino melalui saksi Agus Santoso mantan kepala desa Catur Tunggal. Sementara kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka ASN ini adalah kurang lebih 2.952 juta rupiah atau lebih tepatnya mungkin 2.952.940.000 rupiah. Jogoboyo Desa Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berinisial ANS ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejati D.I.E. setelah ditemukan 2 alat bukti. Ada perbekasan pada saat akan melakukan tusinya terkait dengan objek tanah atas desa itu ya ada komunikasi, ada kemudian yang menjadi pembicaraan ataupun rencana yang berkaitan dengan KRS. Usai dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter dan dinyatakan sehat, selanjutnya penyidik melakukan penahanan terhadap ANS berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan Kepala Kejati D.I.E. Penahanan dilakukan terhitung 20 hari sejak 8 Desember hingga 27 Desember 2023.